Hai ketemu lagi sama Yayang ini udah siang sebetulnya ya tapi saya masih riweh beberes rumah barusan habis ngepel nyapu dulu ya terus ngepel karena udah tiga hari tidak disapu dan tidak dipel terutama tidak disapu ya udah tiga hari dari hari minggu dari hari Sabtu berarti udah empat hari nggak nyapu rumah sama nggak ngepel udah berantakan sekali terus tadi udah bersih sekarang rumah udah dipel dah wangi eh terus di atas rencananya mau di atas kita saya mau ngaput ya mau mau mendekin celana yang kemarin dibeli untuk cinta cahaya selananya kepanjangan celana Jin jadi eh mau dipotong hari ini tapi saya lupa rencananya sehari ini juga mau bikin combrok ini ada kasava ya Jadi kalau di Belanda ini teman-teman saya kasih tahu ya eh kelapa parut itu kering terus singkong parut itu beku ini singkong parut nih ini singkong parut eh yang disimpan di freezer di kalau beli di Oriental atau di toko Cina itu disimpannya di freezer terus kita kalau mau pakai itu didiemin satu hari tapi kemarin malam saya lupa Oh itu cahaya udah dateng hahaha saya udah dateng dari jadi singkong parut ini ini ya beku jadi untuk biar cepet eh eh apa ondoy itu apa mencair harusnya dimasukin ke sini nih jadi ini ada tempat ondoy nya saya mau masukin aja ke ini ada mau kasih air panas terus ini disimpan di sini jadi mungkin nanti kalau misalkan agak siangan setelah saya eh kan mau ngaput ya mau ngaput itu menjahit memotong celana cinta cahaya kalau udah selesai mungkin bisa balik lagi nulusin bikin combro jadi hari ini saya mau bikin combro sama bikin putri noong ini udah belinya dua ya udah beli dua si kasavanya atau singkongnya udah beli dua kayak kita terus nanti ya kalau udah mencair si singkongnya lagi ada di ruang antah berantah ruang kerja ini baik pakaian yang udah kering di pengering langsung nanti tinggal dipilip ini hanya baju dalam sama kaos kaki yang masuk ke sini baju-baju rumah baju dalam seprek punya cinta cahaya ujah toh masukin ke pengering selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selana yang mau dipendekkan punya cinta sama cahaya selain itu selamat menikmati 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 di atas lutut buat kerja namanya enchiladas makanan mexico tinggal setengah lagi jadi barusan saya dengan cahaya udah makan malam ini udah jam setengah 6 jadi cahaya itu tadi masak pas jam 4 sore pada saat si cinta pulang sekolah jadi hari ini cinta sama cahaya itu sekolahnya beda jam nah dari seminggu yang lalu dan minggu ini jadi kira-kira 2 minggu mereka itu kegiatannya hanya ekstra kulikuler jadi gak ada belajar di sekolah karena udah ujian hari besok hari kamis tidak ada sekolah tapi hari jumat mereka akan dibagi lapor pada saat di Belanda puasa Arofah gitu terus mereka udah janjian hari jumat ini mau makan bersama teman-teman tapi karena puasa saya masih bingung gitu apakah nanti boleh si cinta sama cahaya buka siang atau mereka tidak boleh buka gitu sampai sekuatnya karena akan dimulai puasa itu jam 3 pagi ya udah imsak sampai jam 10.15 ini panjang sekali nah kenapa si cinta cahaya hari ini beda sekolahnya karena tadi udah saya bilang 2 minggu ini mereka hanya ekstra kulikuler dan si cinta itu ikut les masak dia ikut les masak selama 2 hari dari sekolah tidak di tempat sekolah tapi organisasi pihak 3 ya organisasi lain yang mengadakan pihak sekolah hanya sponsor yang bayarin jadi anak-anak boleh daftar berapa orang misalkan 20 orang anak-anak itu harus cepat-cepat gitu lupa wilah-wilah istilahnya buat daftar si cinta daftar duluan cahaya gak ke bagian tempat jadi tempatnya udah full jadi cahaya gak ikut les masak tapi dia ikut game apa gitu si cahaya udah 2 kali jadi ada misalkan kegiatan kayak fotografi juga bisa jadi yang mengadakan bukan pihak sekolah ya jadi partai ketiga kayak permainan kejam XL juga hanya si sekolah hanya bayar dan anak-anak itu tinggal datang ke tempat permainannya itu 2 kali si cinta cahaya juga gitu jadi sekolahnya jadi cuma 1,5 jam atau 2 jam nah masak ini agak lumayan 3 jam karena udah 2 hari ceritanya nih ya karena udah 2 hari masak si cinta itu kemarin hasil masakannya gak dibawa ke rumah tapi didonasikan gitu jadi dari pihak yang ngadain les masak siapa yang mau dibawa ke rumah hasil masakannya atau didonasikan cinta memilih mendonasikan makanannya dan hari ini mereka udah tau akan masak apa akan belajar bikin pizza nah cinta udah bilang kecayaan nanti aku masak buat kamu ya jadi bikin 2 katanya nanti buat kamu 1 katanya gitu si cinta si cinta udah seneng dong nah tadi pas jam 4 sore begitu cinta pulang dia nanya mana mana pizza aku terus dia eh sorry kata si cinta pizza kamu gak gak dapet katanya cuman boleh bawa 1 marah lah si cayang terus gak dibagi 1 gigit pun si cinta gak ngasih pincayang ayolnya cayang marah dan masak masak sendiri dia bakal bikin enchilada terus dia bilangin ini buat makan malam ya tapi aku gak mau kasih buat si cahaya eh buat si cinta jadi si cinta ini gak dikasih makan oleh si cahaya sekarang cinta sama papanya lagi les piano sebentar lagi eh lu pulang dengan cahaya eh dengan cinta lu dikasih makan enchilada itu yang sisanya 2 biji itu buat lu kalau si cinta dia harus bikin sendiri katanya aku udah nyiapin sih buat cinta tapi ya kalau gak mau saya gak tau lagi harus gimana kasihannya itu persaingan anak kembar ya jadi kalau misalkan dah sakit hati dia marah gitu tapi nanti baikan lagi itu suka dukanya dan tadi ya saya kan mau bikin combro istilahnya ini udah ternyata udah udah layu karena udah mau jam 6 juga ya tuh ini tadi dia lem-lelum air air panas si kasavanya atau singkongnya udah layu tapi saya udah gak ada tenaga karena tadi jahitnya lama ternyata banyak yang harus saya rombak baju-baju itu jadi saya udah gak berminat lagi masak juga seadanya aja yang ada di kulkas ini buat si cinta ini semur itu aja aku udah makan dengan cahaya nanti tinggal si cinta makan semur ini sama nasi ada nasi yang kemarin sedikit sedangkan papanya makan encilada enciladas terus nanti malam kalau masih punya tenaga mau gak bikin combro tapi mau bikin putri noong karena putri noong itu gampang kan ini cuma tinggal dikasih gula terus dikasih pewarna terus di tengahnya kasih pisang pisangnya itu belum matang sih sebetulnya ini ya tapi ya inilah lumayan nih pisang ini pisang nangka ya pisang buat goreng terus yang ininya udah udah dikeluarin dari freezer jadi di Belanda itu daun-daunan yang apapun masuk freezer gitu ada yang fresh juga tapi mahal saya lebih buat irit pakai yang di freezer aja belinya terus nanti kan masukin lagi ke freezer kecuali kalau ada event-event tertentu gitu misalkan ada temen dateng atau harus bikin apa harus yang fresh daun apa sih namanya daun pisangnya baru beli yang fresh karena yang fresh itu mahal terus sedikit lagi ya disini segala mahal oke teman-teman demikian saja sampai jumpa lagi di show selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati